Halo Sobatikicau Jumpa lagi dengan Gropioan Channel Disini saya akan Membagikan Pengalaman saya Ini burung saya Udah lama gak numbuh bulunya Ternyata numbuh cuma satu aja Coba saya lihat Saya cek Saya lihat ternyata banyak Ekornya yang patah dan patahnya itu Pendek-pendek sekali mungkin ini salah satu Faktor kenapa Bulu ekor terutama bulu ekor Burung saya ini gak tumbuh Padahal sebelumnya normal-normal aja Kita percepat untuk Proses Pencabutan bulunya Ini rencana mau saya cabutin bulunya Biar numbuh Normal seperti sebelumnya Kita Bersihkan sampai bersih Gak ada ekor yang tertinggal Ekor-ekor patah yang tertinggal Setelah itu Kita masukkan kembali ke kanda Terus kita mandikan Kita mandikan agar burung Tidak stres Ternyata burung gak stres Dia masih mau mandi Burungnya masih mau mandi Berarti masih aman Tidak terlalu stres Sambil kita bersihkan Sangkarnya Ini Setelah mandi Sangkar sudah bersih Kita masukkan kembali ke Dalam sangkar Ini saya cabut Awal bulan Tanggal 2 April Sekarang Saya kasih Jangkrik Menupakan tetap Sama seperti sebelumnya Tidak berubah Saya biasanya Cuma saya kasih jangkrik Kalau furnya Saya pakai top song kuning yang biasa Ini saya kasih jangkrik Burung juga Masih mau merespon Masih mau makan Jadi setelah saya cabut Menurut saya Masih aman-aman saja Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan yang signifikan Untuk Nafsu makan juga tidak berubah Masih tetap Lahap Untuk memakan Fur maupun Jangkriknya Ini 5 hari Setelah saya cabut Saya coba pancing pakai Suara wambi pentina Ternyata juga Masih mau respon Burunya masih mau bunyi Nah ini tanggal 30 April Hari ini Saya cek Ekornya sudah banyak Yang tumbuh Rebungnya juga Sudah kelihatan Banyak Jadi kita tunggu Untuk yang lainnya Biar tumbuh Sempurna Terima kasih Sobat kita Berikut Yang saya sampaikan Adalah pengalaman pribadi saya Salam tena Sampai mana Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa